yang gak masuk akal itu lebih dipercayai oleh orang Kristen seperti banyaknya mu'alaf ini jadi mereka masuk agama itu karena keanehan-keanehan itu yang gak masuk akal Yesus bilang bahwa surga itu bukan urusan kamin-mamin tetapi cerita kenikmatan tentang surga itu lebih masuk akal ketika hidup di dunia ini dan menjadi daya tarik untuk masuk dan menikmati surga Islam daripada kebenaran yang ditabarkan oleh firman Tuhan awalnya agama Kristen dan kemudian mu'alafnya setelah di umur apa? 2019 bulan Oktober ya hampir 5 tahun oh itu maksudnya reasonnya kenapa tuh Bang kalau udah tau ini buat siapa tau ada yang kepo juga nih karena saya menemukan kedamaian dalam Islam wow saya menemukan kedamaian hati saya tenang ini agama itu suatu ruang private sih yang susah dijelaskan dengan kata-kata tapi kalau ditanya secara luas kenapa lu pilih Islam? karena Islam yang sesungguhnya itu adalah Islam yang ramad dan lil'alamin ramad untuk alam semesta bukan ramad dan lil'alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat beriman berjumpa kembali di bintang mu'alaf channel mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala salam satu Tuhan Allahu Akbar sahabat pernahkah kalian mendengar tentang sosok dari John LBF John LBF ini dikenal sangat dermawan suka bagi-bagi HP bagi-bagi uang bagi-bagi motor dan lain sebagainya dasarnya ini adalah orang kaya raya banyak harta hartanya berlimpah makanya dia sangat dermawan tetapi ada sesuatu dibalik dari kepribadian John LBF ini ternyata beliau adalah seorang mu'alaf nah teman-teman faktor apakah yang membuat John LBF ini masuk Islam? oke nanti kita akan tampilkan cuplikan videonya tetapi sebelumnya mari kita simak terlebih dahulu sebuah curhatan sebuah asumsi dan juga sebuah tangisan dari Saifuddin Ibrahim ya iming-iming masuk surga seperti yang ditawarkan itu tidur dengan 72 bidang dari lebih menarik hal-hal yang rohani seperti yang ditarik yang dididik diajarkan oleh agama-agama lain itu lebih lebih menarik keyakinan itu dan yang paling menarik perhatian adalah tidur dengan 72 bidang dari ini ini lebih masuk akal dan lebih banyak pengikut masuk ke dalam keyakinan itu gara-gara penawaran 72 bidang dari maka banyak orang Kristen mu'alaf dan mereka-mereka ini bukan saja membicarakan kekristianan dan membicarakan artitapnya tetapi mereka membongkar seolah-olah misalnya Don Dittan dia itu bukan ahli debat dia itu polemikus jadi cari ayat-ayat korona-korona ini dia dia paham cara mengertinya tetapi sengaja dia kontradiksikan dengan otaknya dengan cara berpikir dia dan dengan modern logika konyol masa siapa yang menguasai kematian iblis berarti Yesus menembus dosa manusia kepada iblis orang-orang ini adalah orang-orang yang miring karena tergiur masuk agama itu untuk 72 bidadari jadi mereka itu masuk agama itu karena tertarik dengan 72 bidadari nah ini hal-hal yang harus dimengerti oleh kita bagaimana inti dari ajaran itu bahwa Tuhan tidak menyiapkan 72 bidadari itu nanti kalau di hari kemudian ya Saifu dan Ibrahim tidak usah ngiri dengan surga Islam seperti apa yang Anda katakan ya surga 72 bidadari itu masih kalah jauh masih kalah jika dibandingkan dengan benarkah Yesus berjanji akan memberikan 100 wanita 100 istri kepada para pengikutnya di surga nanti nah kita tampilkan ya 100 istri lebih banyak daripada 72 bidadari Saifu dan Ibrahim tidak usah ngiri teman-teman ini adalah soalan yang bisa menghancurkan iman umat Kristen karena doktrin kuat mereka mengajarkan kalau di surganya tidak ada kawin-kawinan alias kehidupan suami istri lagi dari mana kita memperoleh informasi ini coba kita cek dulu isi dari Markus 10 28 sampai 30 ini ayat ke 28 lalu Petrus berkata Bapak Guru ingat kami ini sudah meninggalkan segala-galanya untuk mengikuti Bapak 29 percayalah kata Yesus kepada mereka orang yang sudah meninggalkan rumahnya atau saudara-saudaranya atau ibu bapaknya atau anak-anaknya atau sawah ladangnya karena mengikut aku dan karena memberitakan kabar baik dari Allah kepada orang-orang lain 30 orang itu akan menerima jauh lebih banyak di masa sekarang ini ia akan menerima 100 kali lebih banyak rumah saudara-saudara ibu anak-anak sawah ladang dan penganiayaan juga dan nanti di masa yang akan datang ia akan menerima hidup sejati dan kekal orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah saudara laki-laki saudara perempuan ibu anak dan ladang sekalipun disertai berbagai penganiayaan dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal nah berdasarkan ayat tersebut kalau ditanyakan apa aja yang nanti bisa didapatkan oleh para pengikut Yesus di dunia sebagai ganjaran karena telah menjadi pengikutnya umat Kristen yang jujur tentu akan menjawab mereka bakalan dapat rumah ibu saudara anak-anak ladang meskipun nanti dapat penganiayaan juga dan semuanya itu didapat menjadi 100 kali lipat banyaknya rumah jadi 100 kali lipat lebih banyak ibu beserta anak-anak dan saudara-saudara juga menjadi 100 kali lipat lebih banyak memang bisa gitu ibu atau saudara jadi 100 kali lipat lebih banyak nah ya bisa dong coba cek aja di dalam Matius 12 47 sampai 50 ini 47 maka seorang berkata kepadanya lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau 48 tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya siapa ibuku dan siapa saudara-saudara 49 lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya ini ibuku dan saudara-saudaraku 50 sebab siapapun yang melakukan kehendak bapakku di surga dialah saudaraku laki-laki dialah saudaraku perempuan dialah ibuku nah kan Yesus saja ibunya bisa banyak puluhan bahkan ratusan saudara-saudaranya juga banyak apalagi ente-ente semua semua ibu orang lain yang katanya melakukan kehendak bapak di surga bisa menjadi ibunya Yesus juga tentunya mereka juga bisa menjadi ibunya ente juga bos lalu mana dalil yang menyatakan Yesus akan memberi 100 wanita di surga nanti nah sebelumnya kita kasih tahu kepada saya Fuddin Ibrahim ya informasi ini cuma bisa Anda dapatkan di bibel terjemahan versi KJV NKJV MILT ND FAYH Klinkret tahun 1863 soalnya kata gunaika atau wife atau istri atau wanita di ayat Matius 19 nomor 29 di terjemahan versi-versi itu masih ada sedangkan di terjemahan versi TB BIS AYT NIV kata gunaika atau wanita itu sudah hilang entah diumpetin kemana untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan ayat Matius 19 nomor 27 sampai 29 yang versi KJV NKJV MILT ND berikut ini ya 27 lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau jadi apakah yang akan kami peroleh 28 kata Yesus kepada mereka aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel 29 MILT dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau istri atau anak atau ladang demi namaku ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup kekal 29 FAYH siapapun yang meninggalkan rumahnya saudara laki-lakinya saudara perempuannya ayahnya ibunya istrinya anak-anaknya atau harta bendanya untuk mengikut aku maka ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mendapat hidup yang kekal 29 KCV 29 KCV KCV 29 SB 2010 ia akan mendapatkannya kembali 100 kali lipat serta akan mewarisi hidup yang kekal nah teman-teman berdasarkan ayat-ayat tadi kalau ditanyakan apa yang nanti akan didapatkan kembali oleh umat Kristen di surga mereka yang jujur tentu akan menjawab rumah saudara laki-laki saudara perempuan ayah ibu dan istri berhubung semua akan ditambah menjadi 100 kali lipat maka rumahnya jadi 100 kali lipat lebih banyak saudara-saudaranya menjadi 100 kali lipat lebih banyak ibunya jadi 100 kali lipat lebih banyak ayahnya jadi 100 kali lipat lebih banyak ladangnya jadi 100 kali lipat lebih banyak dan hunaika atau istri atau wanitanya akan jadi 100 kali lipat lebih banyak juga wow seperti yang diterangkan di matius 12 47-50 tersebut ibunya orang lain bisa sekaligus menjadi ibu bersama karena sama-sama melakukan kehendak bapak di surga tetapi apa istrinya orang lain bisa dijadikan istri bersama juga bos nah saya budin ibrahim puluku suntur silahkan jawab ya tidak usah ngiri dengan 72 bidadari di surga anda ternyata mendapatkan ganti 100 kali lipat 100 istri lebih banyak daripada 72 bidadari tetapi itu lebih menarik saudara-saudara daripada pahala yang lain sehingga banyak muslim ini bertambah penduduknya bertambah jiwanya karena satu keganasan yang dilakukannya yang kedua ajaran-ajaran yang gak masuk akal itu lebih dipercayai oleh orang Kristen seperti banyaknya mu'alaf jadi mereka masuk agama itu karena karena keanehan-keanehan itu yang gak masuk akal Yesus bilang bahwa surga itu bukan urusan kawin-mawin tetapi cerita kenikmatan tentang surga itu lebih masuk akal ketika hidup di dunia ini dan menjadi daya tarik untuk masuk dan menikmati surga Islam daripada kebenaran yang ditawarkan oleh firman Tuhan gak usah saudara-saudara gak usah masuk Kristen di Kristen aja banyak penipu awalnya agama Kristen dan kemudian mu'alafnya setelah di umur 2019 bulan Oktober ya hampir 5 tahun itu maksudnya reasonnya kenapa tuh bang kalau boleh tau ini buat siapa tau ada yang kepo juga nih karena saya menemukan kedamaian dalam Islam wow saya menemukan kedamaian hati saya tenang ini agama itu suatu ruang private yang susah dijelaskan dengan kata-kata tapi kalau ditanya secara luas kenapa lu pilih Islam karena Islam yang sesungguhnya itu adalah Islam yang ramad dan lil'alamin ramad untuk alam semesta bukan ramad dan lil'islamin saya bangga mu'alaf ya itu adalah sebuah statement dari John LBF yang mana John LBF ini masuk Islam tahun 2019 statement tadi saya dapatkan dari channel Samuel Chris ya yang mampu membungkam tuduhan ngawur dari Saifuddin Ibrahim yang hanya keluar-keluar tanpa bukti tetapi dibungkam disini oleh sang mu'alaf sendiri yang mana sang mu'alaf John LBF ini masuk Islam karena menemukan kedamaian di dalam agama Islam Islam rahmatan lil'alamin Islam adalah rahmat bagi semesta alam oke sahabat terima kasih demikian hiburan dari Saifuddin Ibrahim mudah-mudahan terhibur jazakumullah khairan khasiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati